bismillahirrohmanirrohim teman teman kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk mengganti cairan infus yang benar misalnya kita akan mengganti cairan infus pada tuan A tuan A diberikan cairan NACL 20 tetes per menit pertama kita harus siapkan NACL setelah itu kita lihat expatnya jangan sampai kelewat lihat ini expatnya 24 Februari 2021 terus kita buka penutupnya kemudian kita letakkan di sebelah botol infus yang akan diganti kemudian kita climb untuk memastikan air tidak tumpah kita tarik terus kita masukkan dilihat di sini ada inputnya kita masukkan terus kita hitung tetesannya bila 20 tetes per menit berarti setiap 3 detik 1 tetes 1 2 3 setelah itu jangan lupa kita ambil botol infus yang sudah kosong dan kita tulis di dokumentasi oke cukup setian dan terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih